Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Bertempat di Perumnas Girian Wiru II, blok F31 di Kota Bitung. Kita kedatangan tamu dari seorang ibu yang bernama Ibu Hirchel Sijing. Beliau ini kalau lihat dari kelahiran, beliau sukunya Sangir ya, Siaw. Di Kepulauan Sangir Hekta Laut. Beliau tinggal di Kairagi II, di Manado, Mapanget. Dan hari ini berkeinginan besar untuk memeluk agama Islam. Dan datang kepada kami. Namun sebelum kita mulai proses persahadatannya, kita bincang-bincang sedikit dulu untuk memastikan apakah ibu ini betul-betul menginginkan masuk Islam ini ataukah cuma dalam keadaan desakan atau paksaan dari orang lain. Ini harus kita pastikan dulu ya ibu. Jadi sebelumnya saya ingin tahu dulu, ibu dulunya agama Kristen apa ibu? Apa? Pantekosta. Kristen Pantekosta ya? Iya, Kristen Pantekosta. GIPDI berarti ya? Iya. Ibu, sekarang usia berapa? Sekarang 48 tahun. 48 tahun. Sama jalan 49. Ini keinginan sendiri ya untuk memeluk Islam ya? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari siapapun. Apa sih yang membuat ibu tertarik dengan Islam? Mungkin banyak ajaran Islam yang mungkin tenang hati ya. Iya, jadi pemisah perlu diketahui bahwa ibu ini memang sudah sejak lama. Iya. Tertarik dengan, sudah dari dua tahun yang lalu tertarik dengan Islam. Namun Alhamdulillah baru kali ini terrealisasi keinginan masuk Islamnya. Dan ibu tidak usah khawatir ketika ibu memeluk Islam bukan berarti ibu telah berhianat kepada Yesus. Karena banyak orang salah faham dan perlu kami klarifikasi juga melalui tayangan ini. Bahwa tidak ada sebetulnya ajaran Islam yang anti dengan Yesus. Yang sering disebut sebagai anti-Kris gitu. Justru ketika memeluk agama Islam, di dalam Al-Quran justru Allah membela Yesus atau Nabi Isa itu dengan luar biasa melalui Al-Quran. Dan umat Islam wajib beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, sebagai utusan gitu. Begitu pula dengan keselamatan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Memang di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 itu ada perkataan atau pernyataan daripada Yesus yang menyatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Memang ada ayat seperti itu. Tapi jalan kebenaran dan hidup itu berlaku untuk umatnya pada waktu itu. Yaitu kepada bangsa Israel. Dan Yesus bukan satu-satunya jalan. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya disebutkan banyak tempat. Jadi banyak tempat di rumah Bapakku di surga. Berarti kan banyak tempat. Dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Berarti Nabi Isa atau Yesus salah satu yang akan menyediakan tempat bagi umat manusia. Yaitu umatnya. Dan setelah Nabi Isa tiada, setelah Nabi Isa pergi, diangkat ke surga. Maka yang meneruskan risalannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya. Jadi karena kita sudah mendengarkan langsung bahwa Ibu Hirce ini ingin memeluk Islam karena kemauan sendiri. Dan sudah lama keinginan ini ada. Maka kita perlu tuntun untuk syahadat ya. Oke baik. Ibu ikuti apa yang saya sampaikan ya. Ibu jadinya satu ditunjukkan. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Asyadu 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 An-la An-la Ilaha Ilaha Ilallah Wa Asyadu Wa Asyadu Wa Asyadu Wa Asyadu Anna Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Wa Rasuluh Wa Rasuluh Wa Rasuluh Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang patut disembah Yang patut Yang patut disembah Yang patut disembah Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Hamba Hamba Dan utusan Allah Dan utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallah ya Barakallah Kita sama-sama baca Al-Fatiha A'udhu Billahi Mina Shaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana'ubdu Iyakana'ubdu Iyakana'sta'in Iyidina syuratal musta'kin Syuratal ladzina Annamta'alayhim Ghoiril makhlub Ya'alayhim Walakdalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salana Abba'bal khair Wa'abba'bal barakah Wa'abba'bal rizki Wa'abba'bal kuat Wa'abba'bal sehat Wa'abba'bal salamah Wa'abba'bal jannah Rabbana ghafir lana Sabaguna bil iman Walatas alfiqlubina gillanilajina Rabbana'ina farawfurrohim Rabbana'atina fid dunia sana Wa'fil ahiratia sana Wa'kina'adzebanar Walhamdulillahirrabbil alamin Alhamdulillah hari ini Ibu Hirce sudah Memeluk Islam Dan sekarang kita akan Menandatangani Surat Sertifikat Pernyataan masuk Islam ya Oke Di atas sementara Ibu Hirce Tandatangan HHS Jopak Boleh Boleh Dari sini Yang penting dari materi ke ini Terserah Yang penting Kena materi sampai keluar Oke Terima kasih Terserah Terima kasih selamat menikmati